Intro Halo teman-teman semuanya selamat datang di Legal Podcast Kenalin gue Kimberly dan gue hari ini bersama 2 partner temen gue Kenal diri dong kepada.. Gue terus berawah biasanya dipanggil Omri Halo semuanya gue Solaya biasanya dipanggil semuanya Pada gas hari itu kita ngumpul mau ngapain sih? Yang biasanya kalo udah ngumpul-ngumpul kayak gini Rampir-ampir pasti udah bakal bahas sesuatu yang insightful banget gak sih? Makanya kalian semua stay tune disini Supaya kalian bisa lihat apa aja sih podcast kita hari ini Iya bener banget teman kita hari ini Insightful banget Nah kita bakal bahas tentang pentingnya seorang alkohol buat ngerti kode etik alkohol Eh tapi juga cuma tentang itu aja gak sih guys? Kita juga selanjutnya bahas tentang kode etik alkohol tadi Kita juga bahas bakal bahas tentang Apa aja sih penerapan dari alkohol itu sendiri itu gimana Dan juga penerapan kode etik itu seperti apa Oh berarti-berarti intinya kita hari bakalan membahas Dan membuka podcast pertama kita ya Yang berjudulnya pentingnya seorang alkohol untuk mengetahui dan mempelajari Serta menerapkan kode etik dalam pekerjaannya Jadi guys karena kalian semuanya udah tau Kita bakalan membahasannya kita bakalan apa nih hari ini ya Jadi kalian harus stay tune ya Banyak guys sebelum kita masuk ke topik yang mau kita bahas yang beneran judulnya itu banget nih Lebih bagus kita bahas tentang apa sih kode etik itu Terus apokat itu apa sih ya Ya bener banget sih Kita harus dulu terlebih dahulu nih bahas Tapi sih kode etik advokat itu sendiri Dan aku itu advokat Biar kalau orang-orang udah gak asing lagi nih Sama advokat Mungkin ada tuh yang gak ngerti jelasnya apa Mungkin ada yang gak ngerti advokat itu apa Nah bener banget kata obit Tapi gue juga mau jelasin sedikit sih tentang Apa aja sih tentang pengertian dari kode etik dan apa yang kuatnya katna Disini jadi simpulnya sih kode etik itu semacam aturan agak etika Memang biasanya juga tuara aku katna Biasa sih setiap pengertian itu pasti ada yang namanya tetap ramai dan etika ya guys Jadi makanya penting banget untuk tahu tentang hal ini Oh ya nah cuma gue bahas tentang kode etik juga Kita juga bahas tentang kekembadian Jadi disini juga ada penelasan tentang kekembadian dari kode etik Apa itu kayak gimana sih? Wih keren banget sih soat menjelaskan lu Berarti banyak banget ya soat sebenarnya advokat yang bisa kita lihat Dan belajar dari kode etik ini Nah terus kalau bisa advokat itu apa dong soatnya? Hukum nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Nah disini masalah satu Ada satu itu jelasin apa ke advokat Kalau menurut hu ini advokat itu merupakan orang menurut profesi Membeli desa hukum baik di dalam Maupun di luar ngadilan yang membutuhi persyaratan dalam pembentuan UU advokat ini Oh emang keren deh yang berdua Tidak salah gue jadi 42 hari ini Oke jadi misalkan kita yang sepul ini ya Dari undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ya Khususnya pengertian advokat itu ustaz kembai Adalah banget ya Sebelum ini ada penelasan hukum Ada pengaturan praktek Terus ada pengkonsultan hukum Yang dimana sebelum ada undang-undang nomor 18 tahun 2003 ini Itu ketiga hal yang udah gue sebutnya itu Mereka pengertiannya aja Pengertiannya aja tuh mungkin berbeda-beda Terus juga ada pengertian tadi bisa kita ketahui Kalau misalnya Tugas advokat itu sebenarnya sebaik pandai hukum Membelas atau menghasilkan hak-hak klien mereka Bisa diperoleh selama proses hukumnya berlangsung Nah iya tuh pernah kisah tau gue nih ya Sebelum advokat itu Jari advokat beneran Itu hanya kayak janji-janji Cuma gue lupa temennya apa ya Nah janji-janji itu Itu kayak semacam iklan gitu gak sih Jadi sebenarnya emang bener banget nih Kalau misalnya advokat itu Dua punya iklan Iklan ini tuh kayak janji Sebelum dia menjabat sebuah jabatannya Jadi kayak Pasti pada umumnya Suatu pekerjaan itu Punya yang namanya perjanjian juga lah ya Nah disini advokat itu Sebelum menjalankan kewajiban Jadi harus bisa Berjanji Gak semenang-menangnya Disini tuh ada yang namanya Abuse of power Jadi tuh Abuse of power itu adalah Gimana soal advokat itu Gak bisa semenang-menangnya Dito dalam maksumakan Tindakannya Dia tuh gak bisa asal-asalan Kayak sembrono gitu lah Istilah jaman sekarangnya Kayak gitu sih Kayak kayak Gue tau deh soalnya Maksud lu sumpah-sumpah itu Setau gue Ada tujuh poin penting Yang setiapnya Harus ada di dalam sumpah itu Kayak Gue juga gak usah lihat sebenarnya Jadi kayak Ya mungkin kalian semua Bisa searching aja Kayak sesumpah advokat itu apa gitu ya Terus Intinya gue Yang gue tau itu Kayak sumpah advokat itu Gak cuma sekedar Kayak karena lu mau jadi advokat Jadi Siap pertamanya Mesti di sumpah Jadi kayak Sumpahnya itu ada Fungsinya gitu Jadi ada hak fungsi Yang pertama itu Dari advokat itu Membengar kedua kode etik Yang kedua itu Mengingatkan dan mengamakan Sesumpah atau janji Yang ketiga Memuasai hukum material Dan hukum power mail Terus yang keempat itu Ada Menjaga tata kamar Dan persidangan Dan saling menghargai sesama Pendagang hukum Terus yang terkait Yang lu bilang tadi Soalnya Apokat itu Mesti diawasi Itu sebenarnya Masuk akal sih Soalnya kalau misalnya Gak diawasin nih ya Jadinya dia kayak bertentangan Gak sih sama kode etik Yang berlaku Terus Dengan-dengan kode etik Yang pengam itu Dibuat dan diperangkat Rangsa online Komite kerja Apokat Indonesia gak sih Terus Misakannya dan ditetapkan Organisasi organisasi Yang ada di dalam Komite itu Lu pada tau gak sih Organisasi apa aja Ada di Komite itu Nah ya nih Di smartphone gue tau lagi nih Gue udah searching Nah Di ujung nih Organisasinya Yang pertama itu Ada ikatan Apokat Indonesia Atau biasa sebut Misikan IKHIN Terus ada Asosiasi Akopat Indonesia AAHI Terus ada Ikatan Penasihat Tukung Indonesia IPI Terus ada Himpunan Akopat dan Pengacara Indonesia HPI Terus ada Setikat Pengacara Indonesia SPI Ada Asosiasi Konsultor Tukung Indonesia AKHI Dan Yang pertama itu Ada himpunan Pasar modal Hakta HPN Wah kayaknya Smartphone Smartphone gue Tampil banget deh Gue udah masih beli kayak Lu begini Smartphone nya Jadi Rupanya Organisasi yang ada di dalam Komite kerja Kepat Indonesia itu Kayak banyak banget ya Terus kayak Mereka Dari sistem Rekabutnya Barangan Berarti kode etiknya itu Buatnya barangan Dari 7 organisasi itu Jadi kayak Isda Apa namanya Ikatan sesama Apokatnya itu aja Udah tebalin betul Jadi kayak isda Bahasa mudanya itu Bonding Terus Kalau isda kode etik Apokat itu sendiri Gak tentu apa ada ya Nah Yang ketiga tuh Ini adalah mengaturan tentang Ketuan umum Bab 2 itu tentang Bibadia Bab 3 tentang Hubungan avokat dan klien Ada juga hubungan avokat dengan Ada juga hubungan avokat dengan Terus masih jauh Terus masih jauh asing Terus juga cara bertindak dalam Berparahnya gimana Tentang kode-nggengar pengetuan Banyak ada kode etik, pasangan kode seperti apa, dewan kohon matan, terus ada dewan kohon matan dan juga kode etik, dan juga ada kata akuran tentang pelayarannya yang faktis juga ada kebutuhan. Gak cuman tentang itu aja nih guys, disitu juga ada pembahasan tentang 12 bab yang tadi udah gue sebutin yang udah cantung di pasal 24. Oh ya tadi sempet ada juga hal-hal yang pengen gue tambahin nih, yang sebelumnya sempet dibilang setengah kini, sebenernya agak pesik di awal ya tadi. Nah, tadi kan juga sempet dibahas tentang ikra rekan kerjaan ikra, disini tuh ada juga pembahasannya guys, karena gue tadi udah searching lagi juga nih, pasal 4 ayat 1 undang-undang advokat. Dimana tuh ngejelaskan kalau advokat itu wajib bersumpah, jadi harus umum-umum gitu loh di depan banyak orang dan istilah kemuka supaya dia tuh bisa menjamin tadi bekasnya. Nah cuman tentang itu aja, disini juga ada pembahasan juga di undang-undang-undang kembasan 2003 dengan advokat, yang kalau gak salah di pasal 12 sama 13. Disini juga ada pengawasan tertentu dari advokat, bagaimana sih cara mereka tuh ngawasin advokat itu supaya bisa, gak sepenuh-penuhnya. Jadi itu tuh beberapa poin ceritanya, kalau beli dikit lah ya. Oke, jadi guys baru sampai sini aja, dan jujur gue merasa banget ada benefit dari pembahasan kita hari ini ya. Jadi semuanya tetap harus stay cute buat menerima materi-materi yang insightful dari kita ya guys ya. Ya bener banget sih, kayak asik banget terus selesai puluhan terus nah itu tuh tadi pentingnya buat advokat itu nerapin kode di advokat. Nah apalagi yang kita tau advokat ini bergantung pun ya. Jadi advokat ada benefit ini yang membentuk prinsip dari advokat itu sendiri. Nah bener banget sih yang tadi COVID udah jelasin, sebenernya juga sayang banget kalau konsepnya keskit cuma sedikit aja nih guys. Karena bener-bener insightful banget si COVID-19 hari ini. Dan juga anyway, lagi kelanjur ini kan berbasis kode etik atau kapat ya. Sebenernya juga karena sih gue masih penasaran sih kayak sepatnya apa sih lo akupat itu bisa mempelajar dan rapin kode etik dalam pekerjaannya. Oh mungkin karena pembahasan kita udah cukup lama ya, sorry aku kita bahas ke aduh jangan spill dulu deh. Oke jadi mungkin segitu dulu ya guys pembahasan kita di episode pertama ini. Semoga yang ada di video ini bisa membawakan manfaat bagi teman-teman semua yang mungkin belum tau tentang advokat itu apa. Tapi jangan sedih teman-teman, bakal gue spill sekarang karena kita bakal ada episode 2 nya guys. Iya asik banget sih ada episode 2, gue gak sabar banget walaupun bukan kita yang masih tapi ya gue tetap gak sabar sih. Iya, pastinya kan ini podcast yang kedua lanjutannya nih bakal gak kalah asik juga sama kita loh guys. Dan juga karena harus stay tune, karena di episode 2 nanti bakal dijelaskan pertanyaan-pertanyaan gue yang tadi kayak Adil sendiri belum kejawab gak sih, gue juga penasaran tuh jawabannya apa. Makanya karena harus stay tune, nonton langsung di Youtubenya atkjpfui dan juga jangan lupa untuk melihat episode 2 yang gak kalah menarik dari episode 1. Oke, berarti karena kita masih banyak penasaran nih, ya kan kita mau searching nih. Kayaknya kita, gue pulang dari sini, gue bisa beliin smartphone KR2 deh. Jadinya kayak buat kita aja bisa searching gitu ya. Oke, mantap, mantap. Oke, see you guys later. See you guys.